Yo hai, balik lagi dengan gue Agus di Pergadgetan. iPhone seri terbaru sudah keluar nih sob. Apakah ini waktu yang tepat untuk kalian beli iPhone seri terdahulu? Seperti iPhone 12 seri ini mungkin. Oke sob, jadi disini gue akan memberikan poin-poin menarik mengapa iPhone 12 seri ini, khususnya 12 Pro, lebih worth it dibandingkan iPhone 13 seri. Poin pertama ini jelas di harga. Jika kalian cek hape ini di marketplace, dalam kondisi bekas, iPhone 12 Pro ini harganya itu di kisaran 12-14 jutaan. Dalam kondisi X iBox ya, garansi resmi tentunya. Jika garansi internasional harusnya lebih murah lagi. Jika kalian bandingkan dengan harga hape ini ketika awal rilis, harganya itu di kisaran 18-25 jutaan. Which is jika kalian beli hape ini sekarang, kalian bisa save uang kalian 20-30%. Dalam artian kalian lebih irit lah. Mungkin sisanya itu bisa kalian beli aksesoris-aksesoris mungkin seperti charger mengingatkan ya hape-hape jaman sekarang tuh pelit gitu. Charger aja nggak dikasih. Secara desain, hape ini menggunakan flat design yang sangat ciamik. Bezelnya menggunakan stainless steel dengan finishing mengkilap. Dan backdoor-nya menggunakan bahan kaca dengan finishing matte. Feelnya jelas, terasa premium, kokoh, dan mewah tentunya. Secara hape ini baru setahun aja umurnya sob. Jika kita bandingkan dengan iPhone 13 Pro series, mungkin desainnya tidak terlalu berbeda jauh. Hanya berbeda di bagian minor aja, yaitu di bagian kamera yang ukurannya sedikit lebih besar. Dan di bagian poninya ini sob, di poninya ini untuk iPhone 13 series sedikit lebih mengecil. Sedikit aja sih, nggak terlalu beda jauh sih. Mungkin di next generasi iPhone, Apple bisa ngilangin ya si poninya ini. Mungkin sih nggak tahu, mungkin berapa tahun ke depan gitu. Biasanya kan Apple tuh agak lelet gitu. Jika kalian baca di web resminya, iPhone 13 series, peningkatan performanya itu 50% lebih ngebut dibanding iPhone 12 Pro. Tapi menurut gue pribadi sih, peningkatan segitu tidak terlalu signifikan ya untuk penggunaan daily. Karena untuk sekarang pun, iPhone 12 Pro ini masih sangat ngebut banget untuk penggunaan daily. By the way, HP ini udah jadi daily driver gue itu kurang lebih di 8 bulanan. So far gue nggak ada komplain lah soal performa karena ini udah ngebut banget sih asli. Untuk main game seperti Mobile Legends, PUBG, sampai game Genshin Impact pun bisa rata kanan cuy di HP ini. Dan so far masih sangat mulus banget untuk dijalanin. Gue pribadi belum nemuin sih ada aplikasi yang lag gitu dijalanin di HP ini. Mungkin kalaupun nge-lag aplikasinya mungkin yang kurang sempurna atau emang developernya aja gue b*****. Jadi yaudah gitu emang ini ngebut lah. Jadi nggak ada komplain lah soal performa emang top markotop. Di samping performanya yang ngebut, daya tahan baterai HP ini perlu kalian acungi jempol. Asli. Karena ini irit banget. Selama gue pake HP gitu gue belum nemuin sih ada HP flagship dengan daya tahan baterai seirit ini. Ya mungkin sih untuk akhir-akhir ini udah ada sih brand-brand atau merek-merek lain yang flagshipnya itu ukuran baterainya gede gitu. Tapi mengingat ukuran baterai HP ini kecil tapi irit. Jadi mantep. Untuk penggunaan daily berdasarkan pengalaman gue. Dari pagi sekitar jam 8 sampai malam sekitar jam 9. Untuk penggunaan ringan ya. Bisa nyisa sekitar 20 sampai 30 persen. Untuk main game pun ini cukup irit ya sob. Gue coba main game Mobile Legends sekitar 1 jam. Baterai HP ini dari 100 persen berkurang sekitar 8 sampai 10 persen. Sedangkan untuk scroll source mederingan seperti TikTok atau nonton YouTube. Sekitar 1 jam baterai HP ini berkurang sekitar 10 persenan aja gitu. Jadi ini irit banget. Asli sih. Menurut gue pribadi sih ini salah satu flagship dengan penggunaan daya paling efisien sih. Tapi perlu kalian garis bawah ya penggunaan yang gue pake ini menggunakan jaringan pribadi. Yaitu jaringan data seluler. Mungkin jika menggunakan jaringan wifi harusnya jauh lebih irit sih sob. Nah sob ini poin menarik. Yang bikin gue sedikit tertarik untuk upgrade ke iPhone 13 series. Yaitu di layar sob. Karena layar iPhone 12 Pro ini masih 60Hz. Sedangkan iPhone 13 series sudah 120Hz. Karena pengalaman menggunakan layar 120Hz ini jauh lebih satisfying sob. Khususnya untuk pengalaman bermain game ya. Dan scroll source mederingan akan jauh lebih smooth. Untuk kualitas layar di HP ini gue agak banyak komplain. Karena untuk tone warna, untuk ketajaman udah bener-bener mantep banget sob. Asli. Untuk kamera, HP ini mempunyai setup yang sama dengan iPhone 13 Pro. Yaitu 3 kamera. Satu lensa utama, kemudian lensa tele, dan lensa ultrawide. Yang masing-masing beresolusi di 12MP. Dan satu kamera depan dengan lensa wide. Yang beresolusi di 12MP juga. Untuk hasil jepretan dan perekaman videonya sebagai berikut. Terima kasih. Jepretan dan perekaman videonya. 12MP dengan settingan HD di 60fps. By the way, ini menggunakan lensa utamanya ya. So far untuk kualitas jelas, ini cakep banget ya. Maklum. Ini harga HP-nya Rp40 jutaan cuy. Ya kali, kualitasnya jelek. Nah, ini untuk lensa utama. Nah, ini untuk menggunakan lensa wide-nya. Sedangkan ini untuk lensa tele, zoom-nya dua kali ya. So far ini untuk ketiga lensanya udah oke banget asli. Tone warnanya cakep. Dynamic range-nya jelas banget. So far ini oke banget lah. Oke. Nah, ini untuk hasil perekaman kamera depannya ya. Settingannya sama di HD 60fps. Ini kualitasnya hampir sama sih dengan kamera belakang. Oke banget. Dynamic range-nya jelas. Tone warnanya cakep. So far ini oke banget lah. By the way, ini gue amatin gue nih. Oke, untuk kamera depan gue gak banyak komen karena udah cakep banget. Mungkin untuk perbedaan yang signifikan di bagian kamera itu ada di fitur ya, sob. Karena untuk iPhone 13 Pro itu sudah memiliki fitur cinematic mode. Ya, menurut gue pribadi sih fitur tersebut useless juga sih. Ini berdasarkan opini gue aja ya, sob. Karena gue sendiri ya jarang banget sih menggunain fitur-fitur tersebut. Jadi, untuk bagian kamera juga gue masih pilih iPhone 12 Pro ya. Karena balik lagi sih sesuai budget aja sih tentunya. Oke, sob. Kita udah ada di kesimpulan video ini. Jadi, buat kalian yang pakai iPhone 12 Pro ini. Apakah ini saat yang tepat untuk kalian upgrade ke iPhone 13 series? Menurut gue pribadi sih gak worth it. Karena dengan kalian mengeluarkan budget yang sekitar 5-6 juta untuk upgrade ke iPhone 13 series. Menurut gue hanya buang-buang aja. Karena untuk fitur, untuk performa, untuk desain masih sangat cakep banget iPhone 12 Pro ini. Tapi buat kalian yang mungkin pakai series di bawah 12 Pro ini. Ini waktu yang tepat sih buat kalian upgrade ke 12 Pro ini. Karena balik lagi harganya udah cukup terjangkau. Sudah turun sekitar 20-30 persenan. Bisa lebih sih. Tergantung kondisi juga tentunya. Jadi, kesimpulan pastinya gue sendiri gue gak akan upgrade ke iPhone 13 Pro. Karena 12 Pro ini aja udah sangat-sangat mantep banget untuk penggunaan gue ya. Tapi buat kalian yang mungkin budgetnya banyak gitu gak mikirin harga. Ya, balik lagi ke diri kalian. Mungkin yaudah upgrade aja gitu kan. Gak mikirin budget. Jadi, langsung aja upgrade. Yaudah mungkin segini aja video kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian yang lagi bingung ingin upgrade atau enggak gitu. Mungkin video ini bisa jadi jawaban untuk kalian. Yaudah mungkin segini aja video kali ini. Salam gadget. Salam gadget juga. Yaudah ini ada yang minat. Linknya ada di deskripsi.